Intro Shalom sahabat mana sorgawi dimanapun anda berada Sebuah suka cita kita boleh kembali lagi pada hari ini Mari kita buka dalam Roma 12 ayat 12 Roma 12 ayat 12 berkata Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa Yes Hari ini kita akan belajar dengan topik bertekunlah dalam doa Taukah saudara ketika kita berdoa Tuhan memberitahkan kita juga berdoa dengan tekun Katakan amin Yes Kita perlu berdoa dengan tekun Doa dengan tekun itu memiliki sifat di dalamnya Jangan menyerah Jangan putus asa Katakan amin Ketika jawaban doamu belum kunjung datang Jangan putus asa Jangan cari jalan pintas Dengan menggunakan kekuatan sendiri Ya jangan pakai cara duniawi Bahkan anda pergi ke kuasa gelap Saya mau berkata saudara hari ini Maka semuanya itu akan sia-sia Bahkan akan membawa sebuah kutub ketika engkau bermain dengan kuasa gelap Hari itu gereja mula-mula mengalami sebuah pertumbuhan iman yang sangat kokoh Mereka menghadapi banyak jabaran hidup ketika mereka memiliki iman pada Yesus Tetapi tahukah mereka lakukan apa bertekun dalam doa Kitab para rasu 1 ayat 14 berkata Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa Bersama-sama Dengan beberapa perempuan Serta Maria, Ibu Yesus Dan dengan saudara-saudara Yesus Saudara mari ingat pada hari ini bertekun dalam doa Katakan amin Yes Demikian juga ketika saudara rindu di penurung kudus Engkau harus bertekun Kitab para rasu 1 ayat 14 menggambarkan hari itu setelah kenaikan Yesus Sementara para murid sedang menanti di Yerusalem Untuk pencuran roh kudus Mereka semua bertekun dalam doa Sehati dalam doa bersama-sama Dan beberapa perempuan mereka bertekun saudara Kalau sempat ayat 2 berkata bertekunlah dalam doa Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur Ya betapa tekun dalam doa itu penting Karena ketekunan akan membuat karakter kita di-develop Diubah, dibaharui semakin kita memiliki karakter Kristus Paulus juga mengingatkan untuk kita apa saudara 1 Thessalonica 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Katakan kanan kiri Kalau engkau dengan keluargamu Tetaplah berdoa Katakan buat jiwamu Tetaplah berdoa Yaitu berdoa tanpa henti Never give up Bahkan saya mau berkata Kita juga harus sadar bahwa doa adalah medan pertempuran umat percaya Betul saudara? Doa adalah senjata bagi kita Orang percaya yang tidak berdaya Orang percaya yang sering penakut Orang yang tidak efektif Adalah orang percaya pasti tidak pernah berdoa Dan saya percaya itu bukan Anda Haleluya Karena bila orang percaya orang Kristen berdoa Maka mereka bahkan akan dimampukan untuk masuk medan peperangan Tapi ketika orang Kristen tidak berdoa Mereka tidak mampu masuk medan peperangan Ya Manusia Kita Orang percaya yang sudah percaya Yesus Kalau engkau tidak ada doa Maka engkau tidak akan bisa atau dapat merebut apa-apa bagi kerajaan Tuhan Dan sebuah kemungkinan yang besar Maka engkau akan dicengkeram oleh dosa Dan ditindas oleh roh-roh jahat Jadi perhatikan saudara Jika engkau tidak berdoa Perhatikan Engkau itu sedang membuka pintu musuh Musuh akan mencuri, membunuh, dan membinasakanmu Bahkan di sisi lain Ketika kita berdoa Kita akan menjadi mempelai wanita Kristus Yang gagah berani Di dalam pertempuran Oleh karena itu Mari bertekun dalam doa Dan railah kemenangan Demi kemenangan Setiap hari Mari kita berdoa Syukur bagimu ya Tuhan Panglima Agung kami yang ajaib Kami bersyukur bahwa engkau sudah memberi kami sebuah senjata yang ajaib Yaitu doa Dimana ketika kami berdoa Ada kuasa yang akan terjadi di tengah kami Sebuah kuasa supranatural Sebuah keajaiban Kemenangan Kepemulihan Terjadi atas hidup kami Hamba berdoa berkati seluruh umatmu Dimanapun mereka berada Kuatkan dan tegukan iman mereka Dan biarlah mereka tetap tekun berdoa hari-hari ini Karena kami tahu Tanpa doa Kami tidak mampu Terima kasih Tuhan Terpuji namamu Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amen God bless you Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.